Iya, selamat datang di channel aku Oh iya, perkenalkan sebelumnya Nama aku, aku baru dapetin Dan sehari-hari pekerjaanku Mahasiswa Iya, cuma mahasiswa Iya, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa di subscribe dulu di bawah BTW subscribe tuh beratus loh guys Gratis Nah, kalau udah di subscribe Bisa di komen Gratis Dan bisa di like Iya guys, jadi video ini tuh Tentang video logi Yang dimana kemarin aku ada libur kunia 5 hari Aku pake libur 5 hari itu Buat ke Jogja Nah, tujuannya ke Jogja tuh gak cuma jalan-jalan Dan ketemu temen juga Tapi video caranya konten guys Nah, paling apa itu? Kontennya coffee shop guys Jadi di Jogja tuh banyak banget namanya coffee shop Ada yang profesional Ada yang mirip warung kopi Di jalan, ada yang menengah ke atas Sebenernya aku bawa Pokoknya macam-macam deh Nah, tapi sayangnya Dari 5 tempat Yang temen aku rekomendasiin Aku cuma bisa dapet 3 guys Karena terbatas waktu Dan juga jatuh Nah, aku minum kopi Itu ditemani sama temen aku guys Yang dia tuh dimana Suka banget sama coffee guys Saking suai sama coffee Dia bahkan mau bikin coffee shop sendirinya Entrepreneur Entrepreneur Oh iya, sebelumnya aku bukan pecinta kopi ya guys Aku cuma minum kopi Kalau emang lagi nongkrong Atau lagi bahas-bahas sesuatu Tapi aku juga jarang sih Nongkrong atau bahas-bahas sesuatu Bisa dengan di kos aja Jadi, penilaian aku mungkin Berdasarkan tempatnya aja Tapi di video ini cuma bahas rasa kok Dan ntar temen aku Yang mencetak kopi itu Dia bakal jelasin Gimana kopi yang enak Kopi itu ada beberapa macem Dan kenapa sih Es kopi itu lagi trend banget Jaman sekarang Dimana-mana juga es kopi Nah, selanjutnya guys So, enjoy the footage Ya, jadi kopi ada berapa macam dia? Ada banyak sih Ada Milk base Ada single origin Basicnya itu aja sih Kalau milk base itu Kriteri enaknya gimana? Espresonya Masih kerasa Dicampur susu Makin Gimana ya? Gimana ya? Gapain Gapain Kalau yang Apa tadi? Satu ya? Single origin Ya, single origin tuh Mono origin itu Yang Rasanya Kompleks Gapain Gak Gak over Gak anjar Yang Diminumnya tuh Keluar Misalnya Ada rasa Floral Ruti Atau misalnya Sweet ановya Do Sampai datan Gip ó Per Quote Gapain changes Gapain Gapain V selamat menikmati Oh iya guys, aku ingetin buat kalian yang jarang banget minum kopi atau yang lambungnya gak bisa minum kopi jangan sekali-sekali coba minum kopi guys maksudnya yang lambungnya gak boleh ya maksudnya yang misalnya bisa nih yang bisa minum kopi ini, kopi pahit aku saranin jangan sampai kalian minum kopi 3 cangkir sehari guys jangan sampai 3 cangkir sehari kalau misalnya kalian masih kumula atau jarang-jarang kopi itu jangan alhasil ntar kayak aku guys jadi aku waktu malam setelah take video ini eh ya malam waktu malam setelah take video kopi-kopi itu kan 3 kali tuh masuk angin kenapa nyakit men masuk angin bro, enter wind jadi hati-hati ya sedangkan temen aku yang emang di pencetak kopi dia sama guys, dia minum-minum lebih baik dari aku dan dia biasa aja mungkin karena badannya udah terbiasa atau gimana mungkin yang mengerti kenapa bisa masuk angin itu bisa dijelaskan di komentar di bawah oke? jadi aku ingatin ya kalau jarang minum kopi jangan coba-coba minum kopi biarpun es kopi jangan 3 kali sehari tuh jangan ya 3 kali sehari ya beneran beneran abis masuk angin lagi baga petungan js Strength presentations ים mates Terus, kalau misalnya yang kayak gini nih, kalau misalnya ice coffee itu masuk kategori apa? sebenarnya nggak ada di brewing itu nggak ada oh jadi kayak biar orang buat pasar aja pasar yang minta oh jadi sebenarnya kalau ice coffee itu yang susu itu nggak ada harus wajib menu apa itu tergantung dari ini aja oh iya tempatnya, mau macam-macam rasanya oh iya tempatnya, mau macam-macam rasanya ini apa ya? ini apa ya? ini apa ya? yaaul ini apa ya? ini apa ya? ini apa ya? ini apa ya? ini apa ya?